Bandit penyulang seri 2 dari 10 pendekar 4 alis jelit 3 Bab 3 Kau menipu aku berdusta Malam Tapi malam belum begitu larut Si Kong Zai Xing tidak mabuk dan telah pergi Luq Xiaofeng, tentu saja, tidak diracuni Si Kong Zai Xing bukan tipe orang yang suka memasukkan racun ke dalam arak Di samping itu, jika ia menggunakan racun, Luq Xiaofeng tidak akan meminumnya Tapi terlihat secercah senyuman di wajah Xiaofeng Ia tentu akan kalah kali ini Ia tiba-tiba menarik nafas Ia tentu kalah benda itu ada padamu Dan kau tahu kalau ia akan datang untuk mencurinya Bagaimana mungkin ia bisa berhasil Ia adalah raja pencuri Dan seorang raja pencuri tentu memiliki segala macam keruk yang aneh dan ganjil Untuk mencuri sesuatu benda Kau benar-benar tidak yakin kalau kau dapat mengalahkannya Luq Xiaofeng tertawa kecil dan menuangkan secangkir arak untuk dirinya sendiri Tapi ia tidak meminumnya, ia hanya menatapnya, seakan-akan terpesona olehnya Apa yang sedang kau fikirkan? Orang yang menginginkan dia mencuri benda itu dari Luq Xiaofeng bertanya Luq Xiaofeng tidak membantahnya Mungkinkah orang ini adalah orang yang sama dengan orang yang menyulamnya? Xiaofeng bertanya Sangat mungkin Jika aku adalah kamu Aku akan memutar rotaku untuk mencari care Agar bisa memaksanya memberitahuku siapa orang itu Kau bukan aku bagus juga Kalau begitu, Xiaofeng tersenyum manis Jadi aku tidak menanggung semua kekhawatiran dan kesulitan yang kau miliki Dan itulah sebabnya kau sangat bahagia ya Sangat bahagianah Karena kau sedang bahagia Kau akan memberitahukan Luq Xiaofeng tiba-tiba tersenyum Memberitahu apa Kswebing tampaknya telah lupa lagi Tentang sepatu merah Tentunya Kswebing mengedip-ngedipkan matanya beberapa kali Dan merasa bahwa ia tak bisa menyimpan rahasia ini lagi Kau tahu pavilion baju hijau Ia tiba-tiba bertanya Luq Xiaofeng mengangguk Tentu saja ia tahu Nah, sepatu merah itu seperti pavilion baju hijau Sebuah organisasi yang sangat rahasia Satu-satunya perbedaannya dengan pavilion baju hijau adalah Tidak ada laki-laki di dalam organisasi ini Maka mereka lebih keji dan kuat daripada pavilion baju hijau Mengapa begitu? Karena wanita memang lebih kuat daripada pria Kswebing tertawa dan menjawab dengan cerdik Dan-dan tidak ada lagi Itu saja, itu saja Luq Xiaofeng hampir melompat keluar dari kulitnya Apa maksudmu dengan itu saja? Itu saja, artinya itu saja yang aku tahu Kswebing menjawab dengan santai Itu artinya, walaupun kau menodongkan sedilah pisau di leherku Aku tak bisa bercerita lebih banyak lagi Luq Xiaofeng terdiam dan hanya memandangi gadis itu Dengan tatapan bodoh selama beberapa saat Wanita memang lebih kuat daripada laki-laki Ia menarik nafas Mereka tidak bermain secara jujur Sejak kapan aku tidak bermain dengan jujur Kswebing menatapnya Apakah aku tidak memberitahumu siapa orang-orang yang memakai sepatu merah ini? Apakah aku juga tidak memberitahumu bahwa sepatu merah adalah sebuah organisasi yang sangat rahasia? Kau tidak puas juga ternyata bukan hanya mereka tidak bermain dengan jujur Mereka juga merasa lebih pintar sendiri Luq Xiaofeng tersenyum sabar Kau tahu kalau si penyulam berjenggot besar itu adalah seorang wanita yang menyamar Kswebing tampaknya agak malu karena ucapan Luq Xiaofeng itu dan mengedip-ngedipkan matanya beberapa kali Dan kau juga tahu kalau ia memakai sepatu merah Kau tahu cukup banyak sebenarnya dan itulah sebabnya aku merasa puas Luq Xiaofeng menarik nafas Sangat puas nah Karena kau merasa puas Mengapa kau tidak menuangkan secangkir arak untuk Kswebing tersenyum? Wajahmu sudah lebih merah daripada sepatu-sepatu merah yang mereka pakai Luq Xiaofeng menjawab dengan dingin Dan kau masih ingin minum lagi Aku ingin mabuk malam ini Kswebing menggigit bibirnya Di samping itu, di sini ada sebuah tempat tidur Jika aku mabuk, aku akan berbaring di tempat tidur itu Jangan lupa kalau aku pun berada di kamar ini Jadi kenapa kalau kau berada di ruangan ini Kswebing meliriknya dari sudut matanya Memangnya aku takut padamu Kau berusaha mabuk agar kau bisa mengumpulkan cukup keberanian untuk merayu Kuluk Xiaofeng pun meliriknya dari sudut matanya Wajah Kswebing kembali memerah Tapi kali ini ia tidak menundukkan kepalanya Tapi malah menatap langsung ke mece Luq Xiaofeng Kau tidak ingin aku merayumu sejak awal Kau memang berencana untuk merayuku Memangnya siapa dirimu Fan An? Seng Yeu, catatan Fan An dan Song Yeu adalah dua orang penakluk wanita dan playboy terkenal dalam dongeng Luq Xiaofeng tiba-tiba bangkit Apa yang kau lakukan? Kswebing bertanya Aku berdiri, maka tentu saja aku akan pergi Kau benar-benar ingin pergi karena kau tidak akan merayuku Lalu untuk apa aku tinggal di sini? Luq Xiaofeng tertawa kecil Kau ini bodoh Aku tidak merayumu Tapi tak bisakah kau yang merayuku Sayangnya aku tidak biasa merayu orang Selalu orang lain yang biasanya merayuku Tidak bisakah kau membuat sebuah pengecualian untukku Sekarang ucapan kswebing sudah hampir berupa bisikan Wajahnya semakin memerah Lebih merah daripada bunga persik di musim semi Merah seperti persik madu Luq Xiaofeng tiba-tiba menarik nafas dan duduk kembali dengan lambat Apa yang kau takutkan kswebing memandangnya dan menggoda? Kau bahkan belum mulai merayuku Dan kau telah basah kuyuk oleh keringat Karena aku merasa sangat kepanasan Aku juga merasa kepanasan Tapi kau adalah salju dan es Bagaimana mungkin kau bisa merasa kepanasan? Luq Xiaofeng bergurau Catatan, di sini Luq Xiaofeng membuat lelucon berdasarkan nama kswebing Kswe adalah homofon dari kata salju dan bin berarti es Aku pun heran Mengapa aku merasa kepanasan? Ia berkedip-kedip beberapa kali dan tiba-tiba bertepuk tangan tersadar Aku tahu apa yang kau tahu si Kong Zai Xing mungkin tidak memasukkan racun ke dalam arak Tapi memasukkan semacam obat bius yang membuat kita merasa seolah-olah sedang tertanggang Dan jika kita merasa kepanasan, kita tentu akan melepaskan pakaian kita Benda itu ada padamu Dan jika kau melepaskan pakaianmu, hal itu akan memberinya kesempatan yang ia butuhkan Aku ingin tahu dari mana si Raja Pencuri mendapat ide yang begini Bodoh Luq Xiaofeng menarik nafas Caranya ini mungkin bodoh, tapi sangat efektif Sayangnya benda itu sama sekali tidak ada padaku Luq Xiaofeng tertawa dan berkata dengan terus terang Maka ia tetap tidak bisa mencurinya kau telah menyembunyikan benda itu di tempat lain Xwebing bertanya setelah dibuat tercengang oleh ucapannya itu Menyembunyikannya di sebuah tempat yang tidak akan pernah difikirkannya dalam sejuta tahun Luq Xiaofeng tertawa Bahkan jika ia memiliki 30 buah tangan Yang bisa ia curi dariku di sini hanyalah beberapa helai pakaian ku yang usang Kau jahat sekali Xwebing cekikikan Memang selalu begitu Saat itu ada seseorang yang sedang berada di atas atap bangunan seberang Tentu saja, ia tak lain tak bukan adalah si Kong Zai Xing Saat ini ia sedang mencaci maki Luq Xiaofeng di dalam hatinya Si keparat kecil ini benar-benar bajingan ia lupa Kalau ia sendiri adalah seorang bajingan Seorang yang bukan bajingan tidak akan pernah bersembunyi di atas atap Dan menguting percakapan orang lain Di mana bajingan kecil ini menyembunyikannya Si Kong Zai Xing mulai mengingat-ingat kemana saja Luq Xiaofeng pergi seharian tadi Tadi mereka minum-minum di luar Dan ketika waktunya telah tiba Mereka pindah ke dalam Selain dari dua tempat ini Luq Xiaofeng hanya pernah buang hajat sekali Mungkinkah ia menyembunyikannya di tempat buang hajat itu adalah kemungkinan yang sangat bagus Luq Xiaofeng si bangsat ini bisa melakukan apa saja Atau mungkinkah ia menyembunyikannya di dalam kendi arak Tempat yang ia kira tidak akan pernah aku fikirkan Sekarang Luq Xiaofeng telah melepaskan jubah luarnya dan meletakkannya di punggung kursi di dekat jendela Jendela itu tidak ditutup Benda itu jelas tidak berada di dalam jubah tersebut Kalau tidak ia tak akan bersikap begitu tidak memperdulikannya Luq Xiaofeng bukanlah orang yang tidak teliti Dan menggali 680 ekor cacing pun tidaklah lucu Si Kong Zaixing memutuskan untuk pergi Ia baru saja hendak bangkit tapi tiba-tiba berhenti dan matanya bersinar-sinar Jika Luq Xiaofeng memang menyembunyikan benda itu di dalam jubah Bukankah itu adalah tempat yang tidak ia perkirakan sama sekali? Apakah ia sengaja mengucapkan kata-kata tadi agar didengar oleh si Kong Zaixing? Bangsat kecil ini benar-benar seekor rubah cilik Si Kong Zaixing tertawa pada dirinya sendiri Tapi sayangnya hari ini kau bertemu dengan seekor rubah tua Senyumannya membuat tampangnya sedikit mirip dengan seekor rubah tua Jubah itu tergantung di atas punggung kursi sana Ia bisa melihatnya, tapi tidak bisa menyentuhnya Maka apa yang harus ia lakukan? Tentu saja rubah tua ini punya kela Raja pencuri bukanlah gelar yang ia curi Suara tawa terdengar dari dalam ruangan itu Apa yang membuat mereka begitu gembira? Apakah mereka sedang menertawakan orang Tolol yang berada di luar Yang sedang makan angin dan menonton mereka minum Arak si Kong Zaixing tiba-tiba melompat turun dari atap Mendorong pintu hingga terbuka, dan berjalan masuk Metux Webing hampir melompat keluar dari kelompaknya Ketika ia melihat si Kong Zaixing dengan perasaan terkejut Seakan-akan ia tidak pernah membayangkan bahwa orang ini akan muncul secara tiba-tiba Luq Xiaofeng juga demikian Tapi si Kong Zaixing tidak memperdulikan mereka Duduk, dan meminum secangpir arak Minum arak rasanya memang lebih enak daripada makan angin Ia bergumam pada dirinya sendiri Siapa yang menyuruhmu makan angin? Si Kong Zaixing tersenyum Aku sendiri apakah kau juga seorang Tolol besar seperti dia Si Kong Zaixing mengedip-ngedipkan matanya dan tertawa Bahkan walaupun aku bukan orang Tolol, paling tidak aku berkepala kosong Kau mengakui kalau kau berkepala kosong Si Kong Zaixing berusaha menahan tawanya Jika aku tidak berkepala kosong, lalu mengapa aku mau bertaruh dengannya Si Kong Zaixing menarik nafas Kau fikir itu tidak ada gunanya Si Kong Zaixing mengangguk Dan itulah sebabnya taruhan ini dibatalkan Taruhan ini dibatalkan Luq Xiaofeng hampir menjerit Apa maksudmu taruhan ini? Dibatalkan taruhan ini dibatalkan Artinya taruhan ini dibatalkan Tapi kita telah membuat perjanjian Banyak perjanjian yang kemudian dibatalkan Dan banyak ucapan yang bisa dianggap sebagai kentut Aku tidak faham Luq Xiaofeng tersenyum sabar setelah menatapnya Sambil tercengang heran sebentar Mengapa kau tiba-tiba membatalkan taruhan ini? Kau kira aku tidak tahu kotoran apa yang sedang kau keluarkan Si Kong Zaixing mendengus Memangnya kotoran macam apa yang aku keluarkan Kau akan membiarkanku mencuri benda itu Dan kemudian mengikutiku untuk melihat pada siapa aku memberikan benda itu Si Kong Zaixing mendengus Dengan kira itu, walaupun aku menang Aku juga yang rugi akhirnya Bagaimana kau bisa berfikir begitu Luq Xiaofeng tampak seperti seorang anak kecil yang pulos Aku tidak faham Kau pasti faham Kau lebih faham daripada siapapun Mengapa aku sengaja membiarkanmu menang Luq Xiaofeng menarik nafas Kau benar-benar mengira kalau aku suka menggali cacing Karena kau benar-benar ingin mengetahui siapa orang yang menyuruhku mencuri benda itu Dan untuk itu, hanya ini satu-satunya kira Untuk mendapatkan apa yang engkau inginkan Kau bersedia melakukan apa saja kau benar-benar menganggap Aku orang seperti itu Luq Xiaofeng tersenyum sabar Aku tidak peduli kau orang macam apa Aku tidak mau meneruskan taruhan ini lagi Karena aku telah memutuskan bahwa aku tidak boleh terperdaya olehmu Ia menuangkan secangkir arak dan meminumnya dalam satu tegukan Setelah itu ia mundur dan tertawa sebanyak tiga kali Arak yang bagus Rasanya jauh lebih enak daripada angin kalimatnya itu belum selesai ketika ia berjalan keluar dari ruangan tersebut Luq Xiaofeng memperhatikan kepergiannya Dan duduk termanggul sebentar sebelum sebuah senyuman tiba-tiba tersungging di bibirnya Orang ini benar-benar seekor rubah tua kau benar-benar bermaksud membiarkan dia menang Ksuebing bertanya Rubah tua itu benar Memang hanya ini satu-satunya kira Agar aku bisa tahu siapa yang memberikan tugas itu padanya Luq Xiaofeng tertawa Dan semua yang kau ucapkan tadi memang untuk memberi tahu padanya di mana benda itu berada tepat sekali Tapi aku masih tidak bisa membayangkan di mana tepatnya kau menyembunyikannya Ksuebing menarik nafas Benda itu ada di dalam pakaian ku di dalam jubah yang ada di kursi itu Ksuebing tertegun Dari tadi ada di situ tapi barusan kau bilang Aku mengatakan itu karena aku tahu bahwa cepat atau lambat Ya akan tahu bahwa aku sedang berusaha untuk mengalihkan perhatiannya Aku masih tidak faham Aku sengaja meletakkan jubahku di sana Tentu saja orang biasa tidak akan curiga kalau benda itu ada di dalamnya Tapi ia bukan orang biasa Ia adalah si raja pencuri Maka kau telah menduga bahwa cepat atau lambat Dia akan tahu kalau benda itu ada di dalamnya Aku memang meletakannya di sana agar dia bisa mencurinya Jadi, ternyata kau memasang tipuan di dalam sebuah tipuan lain Ksuebing akhirnya mengerti Kau memang bermaksud membiarkan dia mencurinya ya Aku ingin dia mencurinya Tapi aku tidak boleh membuatnya terlalu mudah Karena aku tidak ingin dia curiga Tapi ia tetap saja curiga dan tidak mau terperdaya Itulah sebabnya aku mengatakan bahwa ia benar-benar seekor rubah tua Luk Xiaofeng menarik nafas Sayangnya, walaupun apanya yang sayang Luk Xiaofeng tiba-tiba tertawa kecil Sayangnya ia tetap saja terperdaya Akhirnya Ksuebing tercengang sebentar sebelum akhirnya tersenyum lembut Aku tidak faham lagi Ia tetap mencuri benda itu Kapan ia mencurinya barusan Ksuebing tak tahan untuk tidak mengambil jubah yang ada di kursi itu Dan mengguncang-guncangnya sedikit Sehelai kain satin merah terjatuh Di atasnya tersulam sebuah mawar hitam Bukankah barangnya masih ada di sini Tapi kain satin ini bukan yang asli lagi Kau bilang dia telah mengganti kain satin milikmu itu dengan kain ini Perhatikan dengan teliti Bukankah ada beberapa perbedaan di antara keduanya Perbedaannya memang tidak jelas Tapi ada Ia mungkin telah mengetahui dari Jin Jiuling Seperti apa kain satin itu dan selamannya Lalu ia mencari seseorang untuk membuat selaman seperti itu Untuk ditukarkan dengan kain milikku Ia begitu cepat Tak heran kalau ia dijuluki si raja pencurik Ksuebing menarik nafas Tadi aku mengamatinya sepanjang waktu Dan tetap tidak melihat bagaimana ia melakukannya Ia mungkin mengira bahwa aku pun tidak melihatnya Luksia Ofeng tersenyum Ia mungkin mengira bahwa aku masih belum tahu kau telah memeriksa kain satin ini berulang kali Dan sekarang, karena benda itu tidak dicuri Kau tentu akan menyembunyikannya di suatu tempat Bagaimanapun juga, kau tentu tidak akan mengeluarkannya dengan segera Ia mengira bahwa aku tidak akan menyadari dengan segera bahwa barang ini palsu Dan sekarang, karena ia telah mendapatkan apa yang ia inginkan Ia tentu akan berusaha memberikannya pada orang yang menyuruhnya Ia memang harus menyelesaikan tugasnya Lalu mengapa kau tidak membuntutinya sekarang juga Karena aku tahu bahwa tidak mungkin ia akan berangkat sekarang juga Mengapa tidak karena ia khawatir kalau aku jadi curiga Ksuebing berpikir sebentar Karena tampaknya kau tidak akan segera tahu tentang pertukaran kain itu Maka ia mungkin mengambil kesempatan ini dan bersantai sejenak Semakin ia bersikap santai Semakin tidak mungkin aku mencurigainya Dan saat kita berangkat besok pagi Ia bisa mengantarkan kepergian kita Dan kemudian dengan hati-hati ia bisa kembali dan menyelesaikan tugasnya Tampaknya, jika kau terus ikut dengan kami Kau pun akhirnya akan menjadi seekor rubah kecil Luksia Ofeng menarik nafas Metuk Suebing berputar-putar sedikit Dan sebuah ekspresi yang mirip sebuah senyuman Tapi bukan senyuman muncul di wajahnya Jadi apa yang akan kau lakukan sekarang Ia bertanya dengan suara yang hampir seperti bisikan HMM, tentunya aku akan menemani Luksia Ofeng sengaja tidak mengacuhkan ekspresi wajah gadis itu Kau ingin meninggalkanku di sini untuk menemani diak Suebing Seperti hendak melompat bangkit lagi Ia tidak akan mencoba merayuku Aku pun tidak akan merayunya Luksia Ofeng menjawab senaknya Aku jauh lebih aman bila bersamanya Suebing menggigit bibirnya dan menatapnya dengan pahit Tiba-tiba ia tersenyum menggoda Akhirnya aku tahu siapa kau oh Siapakah aku ini kau seekor anjing Kenapa aku ini seekor anjing Luksia Ofeng bertanya Jika si Kong Zai Xing adalah seekor rubah tua Bukankah kau menjadi seekor anjing Pemburu rubah Suebing menggoda si Kong Zai Xing sedang berbaring di atas ranjang Menggunakan tangannya sebagai bantal Ia sedang memusatkan perhatiannya pada cangkir arak yang ada di atas dadanya Luksia Ofeng sering minum arak seperti itu Bukan hanya itu Bila Luksia Ofeng minum dengan care seperti ini Ia tak pernah menumpahkan setete sarak pun Jika Luksia Ofeng bisa melakukan sesuatu Maka si Kong Zai Xing harus mempelajarinya Bukan hanya mempelajarinya Tapi juga harus mampu menguasainya lebih baik daripada Luksia Ofeng Ia tiba-tiba mendengar seseorang tertawa di luar kamarnya Itu adalah tipuanku dan hanya milikku sendiri Kau tak akan pernah bisa mempelajarinya seorang laki-laki mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan masuk Luksia Ofeng, tentu saja Si Kong Zai Xing tidak menoleh saat mendengar komentar itu Tapi ia malah tetap berkonsentrasi pada cangkir arak yang ada di atas dadanya Apa yang kau inginkan sekarang ia bertanya dengan dingin Yang ku inginkan Tak ada, aku kesini hanya untuk menemanimu Kau meninggalkan dia sendirian Hanya untuk menemaniku Apakah taruhannya sekarang telah dibatalkan Bukannya menjawab pertanyaan itu Luksia Ofeng malah tertawa dan mengajukan pertanyaannya sendiri Uhuh jadi kita masih bersahabat Uhuh nah, karena kita masih bersahabat Lalu mengapa aku tidak boleh datang dan menemanimu Tentu saja boleh, tapi sekarang ku fikir aku sebaiknya pergi dan menemani dia Si Kong Zai Xing menghirup nafas dalam-dalam Cangkir arak di atas dadanya segera terbang ke bibirnya Dan arak di dalam cangkir itu pun terbang ke dalam mulutnya juga Sayangnya, tidak semua arak yang berhasil masuk ke dalam mulutnya Setengahnya, setengahnya lagi tertumpah ke sekujur tubuhnya Sudah ku bilang tadi, Luksia Ofeng tertawa senang melihat nasibnya Kau tak akan menguasai gerakan itu Walau kau mencoba seumur hidup musik Kong Zai Xing melirik dengan marah pada Luksia Ofeng sebelum ia mulai bangkit Tiba-tiba raut wajahnya berubah secara dramatis Seluruh wajahnya menjadi kaku dan mulai berdekernit Seluruh tubuhnya mengejang, seolah-olah sebilah pedang tipis baru saja ditusukan ke dalam perutnya Ada apa bahkan Luksia Ofeng pun menjadi terkejut melihat perubahan itu Si Kong Zai Xing membuka mulutnya, mencoba bicara, tapi tak ada yang keluar Luksia Ofeng segera berlari ke sisinya dan membantunya duduk Tiba-tiba ia mencium bau yang aneh Ia memungut Cangkir arak itu dan mengendusnya Ekspresi wajahnya berubah secara dramatis Ada racun di dalam Cangkir ini Sekarang wajah si Kong Zai Xing telah pucat pasi dan butir-butir keringat yang besar berkumpul di keningnya Dari mana asal arak ini? Apakah ada orang yang datang ke sini sebelumnya Luksia Ofeng bertanya? Si Kong Zai Xing berusaha menggelengkan kepalanya sedikit dan menatap kendi arak yang ada di atas meja Masih ada sedikit arak di dalam kendi itu Luksia Ofeng mengambil kendi itu dan mengendusnya Arak di dalam kendi itu tidak beracun Racunnya ada di Cangkir Cangkir itu mungkin selalu ada di dalam kamar Saat si Kong Zai Xing menguping di atas atap tadi Seseorang tentu telah datang ke sini dan meletakkan sesuatu pada Cangkir itu Biasanya kau selalu berhati-hati Luksia Ofeng menghentakan kakinya dengan frustrasi Mengapa kau begitu sembrono sekarang si Kong Zai Xing mengkertakan giginya dan akhirnya tiga patah kata keluar dari mulutnya Biara masih senja kau kenal seseorang di sana yang bisa menyembuhkanmu Kau ingin aku membawamu ke sana cepat, cepat Si Kong Zai Xing berjuang untuk mengangguk sedikit Baiklah, aku akan mencari Ksue Bing Kami akan membawamu ke sana Luksia Ofeng memondong si Kong Zai Xing dan berlari keluar, mencari Ksue Bing Tapi Ksue Bing tak berhasil ditemukan Cangkir Arak yang belum selesai ia minum masih ada di atas meja Tapi ia telah menghilang di udara Di atas piring yang tadinya ada beberapa potong daging sapi Sekarang ada sepasang tangan, sepasang potongan tangan Luksia Ofeng mengenalinya sebagai tangan San Zong Mungkinkah ia telah mengumpulkan beberapa orang dan kembali untuk membalas dendam dan membawa pergi Ksue Bing? Tapi kenapa mereka yang tadi berada di ruangan sebelah tidak mendengar apa-apa? Ksue Bing bukan orang yang gampang ditundukan Bagaimana ia bisa dibawa pergi dengan begitu mudah? Luksia Ofeng tidak punya waktu untuk memikirkan semua itu Saat ini, segalanya harus dikesampingkan dulu Hal yang terpenting adalah menyelamatkan si Kong Zai Xing Di samping itu, perubahan keadaan ini terlalu mengejutkan, terlalu luar biasa Tak peduli betapapun ia berusaha, ia tak berhasil menyimpulkan apa-apa Untunglah kereta kuda yang mereka tumpangi tadi masih ada di sini Luksia Ofeng membangunkan kusirnya dan melompat ke atas kereta bersama si Kong Zai Xing yang sekarang tampaknya benar-benar tidak mampu bergerak lagi Kau tidak boleh mati Kau bukan orang baik-baik, bagaimana mungkin nyawamu begitu pendek ia bergumam padanya dan pada dirinya sendiri Ajaib, si Kong Zai Xing tidak mati dan tetap berada dalam keadaan sekarat di sepanjang perjalanan ke biara masih senja Biara masih senja terletak di dalam sebuah hutan bambu hitam, sebuah hutan bambu hitam di lereng gunung Pintu gerbang ke atas gunung tampak terbuka, tapi dunia manusia tertinggal di belakang untuk selamanya, di luar hutan bambu itu Mustahil kereta kuda bisa naik ke lereng gunung, maka Luksia Ofeng pun memondong si Kong Zai Xing Berjalan menelusuri hutan bambu, melangkah dengan perlahan di atas daun-daun yang berguguran Bersamaan dengan hembusan angin, terdengar dentangan lonceng yang menandakan datangnya malam Tapi malam belum turun, warna matahari termenam memenuhi seluruh hangkasa, hari masih senja Kau mampu Hal ini memang sukar, tapi kau pasti mampu Luksia Ofeng bergumam ketika ia menunduk untuk melihat si Kong Zai Xing yang berada di dalam pondongannya, sambil berusaha menarik nafas Tubuh si Kong Zai Xing menggigil sedikit dan ia mengerang dengan perlahan, seolah-olah ia mendengar kata-kata Luksia Ofeng Bagaimana perasaanmu Luksia Ofeng segera bertanya Aku lapar si Kong Zai Xing tiba-tiba membuka matanya Kau lapar Luksia Ofeng terkejut Ya, dua hari terakhir ini kau naik kereta dan makan minum sepuas hatimu dan aku hanya bisa bersembunyi di dalam kereta sambil mengunyah roti kue yang dingin Bagaimana mungkin aku tidak kelaparan si Kong Zai Xing mengedip-ngedipkan matanya pada Luksia Ofeng Luksia Ofeng terdiam Ia seperti baru menelan enam ratus ekor cacin hidup Hati-hati membawaku, jangan jatuhkan aku ya si Kong Zai Xing memberi perintah Oh, aku akan berhati-hati, tapi aku khawatir hal itu tak akan membunuhmu Luksia Ofeng mengedip-ngedipkan matanya Tiba-tiba ia mengangkat tubuh si Kong Zai Xing di atas kepalanya dan membantingkannya ke atas tanah Tapi sebelum si Kong Zai Xing menyentuh tanah, tiba-tiba ia bersalto di udara Malah, ia bersalto sebanyak tujuh atau delapan kali dan mendarat dengan perlahan di atas tanah Ia melirik Luksia Ofeng dan mulai tertawa, tertawa begitu kerasnya hingga tubuhnya pun membungku Seharusnya ku biarkan kau mati di sana Luksia Ofeng berkata dengan nada pahit Hanya orang baik yang mati muda, bagaimana mungkin orang seperti ku mati si Kong Zai Xing masih tertawa Ia mengakui bahwa dirinya memang bukan orang baik-baik Kau tidak diracuni orang, ya tentu saja tidak Siapa yang bisa meracuni seekor rubah tua yang abadi seperti diriku racun yang ada di cangkirarak itu adalah sesuatu yang kau masukkan sendiri itu bukan racun Si Kong Zai Xing tertawa dengan nada penuh kemenangan Itu hanya ramuan jamu yang maunya seperti racun Tapi tidak ada akibatnya sedikit pun walau kau memakannya sebanyak satu kilogram kau pura-pura keracunan untuk membuatku sibuk dan membawamu ke sini Jika aku tidak melakukan hal itu, lalu bagaimana lagi caranya agar aku bisa keluar dari tempat itu bagaimana kau bisa melakukan semua itu? Di sepanjang jalan kau pura-pura sekarat dan tidak bergerak sedikit pun aku punya keru sendiri Jangan lupa, bukan saja aku ini si raja pencuri, aku juga seekor rubah tua yang cerdik Tapi jika bukan karena seekor rubah kecil, tipuanmu itu mungkin tidak akan berhasil semudah Ini luksyaofeng tiba-tiba mendengus Rubah kecil si Kong Zai Xing tampak terkejut mendengar pernyataan itu Selain dari dirimu, apakah ada seekor rubah kecil lagi mungkin bukan seekor rubah kecil Tapi tentu saja seekor rubah betina luksyaofeng mendengus Aku tahu kalau aku tidak bisa mengelap dobimu terus-menerus si Kong Zai Xing tertawa terbahak-bahak Kau tidak sebodoh itu kapan kau merencanakan tipuan ini dengan suwebing Waktu kau pergi untuk buang hajat mengapa ia mau menuruti rencanamu mungkin karena ia jatuh cinta padaku Si Kong Zai Xing berkata dengan Seenaknya Ia bisa jatuh cinta pada seekor rubah tua sepertimu Aku rasa kau tidak faham Semua wanita mencintai rubah tua si Kong Zai Xing menertawakan dirinya sendiri Tampaknya ia telah terhipnotis oleh salah satu tipuan jahatmu Sedemikian rupa sehingga ia mau melakukan sesuatu seperti ini Luksyaofeng menarik nafas Tapi tiba-tiba ia mengajukan sebuah pertanyaan lagi Jika ia pergi untuk menyelesaikan tugasmu dan memberikan barang itu pada pemiliknya Lalu apa arti sepasang potongan tangan itu Potongan tangan si Kong Zai Xing tampak bingung Potongan tangan yang mana Potongan tangan San Zong di mana Tangan itu di atas piring tempat daging sapi itu Aku tidak tahu apa-apa tentang hal itu Si Kong Zai Xing mengerutkan keningnya dan menggelengkan kepalanya Kau benar-benar tidak tahu kapan aku berdusta padamu Si Kong Zai Xing menarik nafas Kau selalu berdusta padaku Luksyaofeng menjawab dengan nada pahit Seorang jenius sepertimu Bagaimana mungkin aku mampu membuatmu percaya pada dusah-dustaku Si Kong Zai Xing mengedip-ngedipkan matanya Tentu saja kau tidak mampu Luksyaofeng tak tahan untuk tidak menarik nafas lagi Sambil tersenyum sabar Ia meneruskan Tapi sayangnya aku adalah orang yang terlalu baik Apakah orang baik di luar sana adalah Luksyaofeng Seseorang tiba-tiba bertanya dari balik pintu gerbang Pintu gerbang itu setengah tertutup Di baliknya ada sebuah halaman kecil Di mana seseorang duduk di sebuah kursi bambu Di bawah pohon putih yang terdapat di halaman Matahari senja menyinari pohon putih itu Dan juga menyinari wajahnya yang pucat Hidungnya tegak dan keningnya menonjol keluar Siapapun bisa melihat dalam sekilas pandangan Bahwa ia tentu orang yang agung dan berpengaruh Tapi di bagian wajahnya di mana seharusnya matanya yang jernih dan berkilauan berada Sekarang hanya ada dua buah lubang hitam Jiang Chong Mei Luksyaofeng berseru dengan heran ketika ia memasuki halaman itu Bagaimana kau bisa berada di sini jika aku tidak di sini Lalu kemana lagi aku pergi Jiang Chong Mei tersenyum Senyumannya tampak sedih dan murung Aku bukan apa-apa selain seorang laki-laki buta sekarang Istana kerajaan tidak akan memakai seorang laki-laki buta sebagai komandan pengawal Walaupun mereka tidak memaksaku pergi Aku pun tentu akan pergi sendiri ketika Luksyaofeng mengamati wajahnya Hatinya pun dipenuhi oleh perasaan sedih Jiang Chong Mei adalah orang yang sangat berbakat dengan masa depan gemilang di depannya Tapi seorang laki-laki buta Luksyaofeng tiba-tiba menoleh ke arah si Kong Zaik Sing Kau mengenalnya ia menatap si Kong Zaik Sing Si Kong Zaik Sing mengangguk Kau tahu kenapa ia menjadi seperti ini Si Kong Zaik Sing menarik nafas Ia pun merasa tidak enak di dalam hatinya Karena kau tahu Sekarang kau seharusnya memberitahu padaku siapa orang itu Siapa orang yang menyulam kain itu Orang yang menyuruhmu mencurinya dariku Kau kira mereka adalah orang yang sama benar Mungkin kain sapin itu memang milik orang itu Tapi mengapa orang itu ingin aku Mencurikannya mungkin ada sebuah rahasia padanya Dan orang itu takut kalau aku menemukannya Kau telah memeriksa kain itu berulang Kali tidak cukup sering si Kong Zaik Sing tidak menjawab Ia tampak ragu-ragu untuk mengambil keputusan Kau berhutang budi pada orang ini Tapi jika orang ini melakukan semua perbuatan itu Jika kau masih memiliki secercah rasa kemanusiaan di hatimu Maka kau seharusnya tidak melindungi orang ini Kau memaksaku untuk mengatakannya Kau harus memberitahu ku baiklah Ku beritahu padamu Si Kong Zaik Sing tiba-tiba menarik nafas Orang itu adalah dia ia tiba-tiba menunjuk ke depannya Luq Xiao Feng secara naluriah menoleh ke arah yang ia tunjuk Dan melihat seseorang berjalan keluar dengan lambat dari dalam biara Dengan kepala tertunduk Dia adalah seorang pendeta wanita Tao yang berjubah hungu Berkaos kaki putih Dan sebuah jepit rambut ungu yang terbuat dari giyok terpasang di rambutnya yang hitam legam Wajahnya pun tampak pucat Di matanya yang jernih seperti air Terlihat perasaan sedih dan gelisah Yang bahkan memberikan dirinya kecantikan Yang tak dapat diuraikan dengan kata-kata Sederhana tapi seperti tidak berasal dari alam dunia Cantik seperti semiurat sinar matahari ungu di ujung langit sana Dengan kepala tertunduk Ia mendekat perlahan dengan sebuah mangkuk Yang berisi obat panas yang beruap di tangannya Ketika Luke Xiao Feng melihatnya Ia segera tahu kalau si Kong Zai Xing berdosa lagi Orang yang ia cari tidak mungkin dia Ia menoleh dengan maksud bertanya lebih jauh Tapi si Kong Zai Xing telah menghilang Saat Luke Xiao Feng menoleh ke arah pendeta wanita berjubah ungu itu Rubah tua ini telah melesat keluar dari pintu seperti sebuah meteor Untuk sesaat tadi Luke Xiao Feng memang seperti agak terhipnotis Kenyataannya siapapun akan seperti terhipnotis Bila melihat kecantikan yang luar biasa ini Tapi jika ia berusaha memburunya sekarang Hal itu akan sia-sia Si Kong Zai Xing mungkin bukan orang tercepat di dunia Tapi kemampuannya tidak jauh dari itu Luke Xiao Feng menarik nafas dan bersumpah bahwa suatu hari nanti Ia akan menangkap perubah tua ini Dan memaksanya menelan 680 ekor cacing Cacing-cacing yang ia gali sendiri Sinar matahari terbenam mulai menghilang Angin yang dingin membuat daun-daun pohon putih itu bergemerisik saat tertiup angin Pendeta berjubah ungu itu mendekat dengan perlahan Masih tidak mengangkat kepalanya King Xia, kaukah itu Jiang Chong Wei tiba-tiba bertanya Ini aku, sudah waktunya minum obat Suaranya lembut seperti angin malam Luke Xiao Feng, kau masih ada di sini Aku di sini, ini adalah adikku King Xia, ia adalah tuan rumah di sini Sekarang kau tentu mengerti kenapa aku berada di sini Jing Ji Ling dan Hua Men Lu sedang mencarimu Luke Xiao Feng tiba-tiba memberitahunya Aku tahu mereka tahu kau berada di sini Mereka telah datang ke sini Apa yang dikatakan Hua Men Lu padamu Sebuah ekspresi yang sangat aneh Tiba-tiba muncul di wajah Jiang Chong Wei Ia berkata padaku, jangan lupa kalau dia pun buta Dan lebih jauh lagi, jangan lupa juga kalau dia memiliki kehidupan yang luar biasa Ia berkata dengan perlahan Lahan, tentu saja kau tidak lupa dan itulah sebabnya aku masih hidup Seorang laki-laki seperti dia tiba-tiba menjadi buta, bukanlah hal yang mudah untuk memiliki keberanian agar tetap hidup Ia benar-benar orang yang luar biasa Luke Xiao Feng menarik nafas pertanda kagum Ia tidak seperti orang lain Jiang Chong Wei pun mengangguk dan menarik nafas Ia unik Ia selalu mencari care agar orang lain tetap hidup Aku seharusnya sudah tahu bahwa alasan utamanya mencarimu adalah untuk mengatakan hal ini padamu Ia pun mengajukan beberapa pertanyaan padaku Pertanyaan macam apa tentang apa yang terjadi pada hari itu di ruang harta kerajaan Aku juga ingin menanyakan hal itu padamu Selain dari apa yang kau ceritakan pada Jing Ji Ling Apakah kau melihat hal lain yang mencurigakan tidak wajah Jiang Chong Wei tampak berkenyit-kenyit lagi karena ketakutan Bahkan jikapun ada, aku tak akan memberitahukannya padamu Ia berkata dengan berlahan Mengapa tidak karena aku tidak ingin kau menemukan orang ini Mengapa tidak Luke Xiao Feng merasa bingung Karena aku tidak pernah melihat orang yang memiliki kufu demikian mengerikan Bahkan jika kau menemukan orang ini Kau tak akan mampu menandinginya tubuhnya pun sekarang menggigil Seolah-olah ia sedang teringat pada orang yang mengerikan itu Dan pada jarumnya Darah menetes-netes dari jarum Segar, merah, darah Luke Xiao Feng ingin bertanya lagi Tapi Jiang Qing Xia tiba-tiba memotongnya dengan dingin Kau sudah terlalu banyak bertanya Luka-lukanya masih belum sembuh Aku tidak ingin ia teringat lagi pada kejadian hari itu Tak apa, aku akan sembuh dengan segera Jiang Chong Mei Berusaha memaksakan sebuah tawa Kau akan segera sembuh Aku yakin itu Luke Xiao Feng pun tertawa dipaksa Aku tahu kau adalah orang yang tangguh karena kau ada di sini Mengapa tidak tinggal selama beberapa hari Tawa Jiang Chong Mei sekarang lebih riang dan tidak dipaksakan lagi Mungkin aku bisa mengingat sesuatu nantinya untukmu Bagaimana mungkin ia tinggal di sini Jiang Qing Xia mengerutkan keningnya Tidak pernah ada laki-laki di sini Bukankah aku juga laki-laki Jiang Chong Mei tertawa Tapi kau, jika aku boleh tinggal di sini Maka dia pun boleh ekspresi wajah Jiang Chong Mei menjadi gelap Tapi aku, Luke Xiao Feng berusaha memotong Tak peduli apa, kau harus tinggal di sini Jiang Chong Mei juga memotong ucapannya Huomen Lu dan Jin Jiuling mungkin akan kembali dalam beberapa hari lagi Kau tak pernah tahu itu Mereka pun sedang mencarimu Tapi kau harus segera tidur setelah memakan obatmu Jiang Qing Xia berkata Aku akan pergi tidur Mengapa kau tidak menjadi tuan rumah yang baik Dan membawa dia ke belakang dan memberi dia sesuatu untuk dimakan Kau tidak boleh membiarkan seorang tamu kelaparan Silakan cuan yang dermawan mengikuti saya Tanpa ekspresi Jiang Qing Xia Menoleh dan mempersilahkan Luke Xiao Feng dengan dingin Ia bahkan tidak memandang match Luke Xiao Feng Ia benar-benar seorang wanita yang dingin Bahkan lebih dingin daripada es Terima kasih telah menonton!